Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Kemarin saya memberikan cuplikan permainan antara Hikaru Nakamura vs Weyi Di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 Yang dimenangkan oleh tim Gotham Knights yang diperkuat oleh Hikaru Nakamura Kali ini gamenya akan kita ulas kawan dan langsung saja kita ke papan analisis Dimana Hikaru Nakamura pegang putih saat berhadapan dengan Weyi Di partai atau game terakhir babak keempat di partai final Kemarin Lusa Hikaru Nakamura pegang putih mengawali dengan permainan Pion E4 Tidak dibalas Weyi dengan permainan Pion Raja Tapi menciptakan ketidakseimbangan di awal pembukaan dengan permainan Sicilia Defense Probabilitas kemenangan Sicilia Defense saat menghadapi Pion Raja ini Lumayan besar ketimbang pertahanan yang lain kawan Dan Kuda FTK lanjut Nakamura Pion D6 Di sini gajah B5 Kanal attack dari Hikaru Nakamura Skak Blokade oleh Kuda D7 Pilihan utamanya adalah blokade dengan gajah Menantang pertukaran kawan yang biasanya kebanyakan juga langsung diterima oleh putih Barulah diambil oleh menteri Mungkin putih rokade disini Hitam bisa melanjutkan pengembangan Kuda J6 Pion C3 untuk dukungan Pion pusat nanti Tentu Kuda F6 bisa dilanjutkan oleh hitam kawan Ada benteng E1 mungkin Dan disini kalian bisa melanjutkan dengan Pion E6 Ataupun juga bermain dengan Pion H6 terlebih dahulu Bisa kalian pilih Oke kembali lagi ke langkah aslinya kawan Jadi memilih blokade dengan Kuda D7 Ingin gajahnya agak lama nanti bisa bermain di atas papan kawan Dan Nakamura menarik mundur gajah ke 4 Bukan pilihan utamanya Jalur utamanya setelah Kuda D7 adalah Pion D4 kawan Setelah pertukaran Pion C pukul Pion D4 Menteri ambil balik Pion D4 Ada Pion A6 Gajah langsung ditukarkan Sikat Kuda D7 Diambil balik oleh gajah Dan disini putih bisa melanjutkan dengan rokade Memilih gajah A4 Mereka sudah bermain jalur sampingan kawan Kuda F6 Incar Pion Dan Pion dilepas Rokade Menawarkan Pionnya Ditolak kawan bermain dengan Pion E6 Agar gajahnya segera berkembang Dan bisa rokade Idenya pengorbanan Tetap kawan Ide dari gambit seperti ini adalah Mendapatkan jalur pengembangan yang lebih cepat Benteng E1 berikutnya bisa dimainkan oleh putih Mungkin kuda mundur ke peta F6 Dan Pion D4 bisa dilanjutkan Ataupun Pion C4 terlebih dahulu Untuk menghadang Pion B5 Atau Pion C3 Maksud saya Pion C3 baru Pion D4 Kembali lagi ke langkahnya Menolak mengambil gambit ini bermain dengan Pion E6 Benteng E1 Pion A6 Untuk dukungan serangan pada peta B5 jelas Oleh karena itu Pion C3 kawan Untuk dukungan Pion pusatnya nanti Memberikan ruang bagi gajah Jika ada serangan Pion B5 Gajah langsung mundur ke C2 Ada Pion C4 dan Pion D4 Dipukul menggunakan N pasan Diambil balik menggunakan menteri Langsung berada satu diagonal Di diagonal terang bersama gajahnya kawan Dan disini gajah B7 Lanjut W1 untuk tekan peta E4 ini Dan Pion A4 tantang Nakamura Tidak langsung diambil balik kawan Karena nanti akan memberikan tempat Bagi gajah untuk mencoba mengepin kuda ini Jadi kuda terlebih dahul lompat ke peta C5 Temponya ancam menteri Memberikan pressure lebih bagi peta E4 ini Menteri pindah ke peta terang E2 Tidak berada pada peta gelap kawan Dia berusaha untuk menjaga peta E4nya juga Agar juga peta-peta gelap ini tetap terbuka Agar gajah gelapnya juga masih bisa bereaksi Di beberapa langkah berikutnya Barulah Pion A pukul Pion B4 Dan untuk mengambil pion ini Artinya putih akan menyerahkan salah satu gajahnya kawan Nakamura tidak ingin menyerahkan gajahnya Terlebih dahulu disini gajah berkembang ke E3 Menawarkan pionnya ini kawan Idenya sikat kuda yang disini Jadi gajah nanti bisa ambil pion Dengan tempus kak disini kawan Di peta terang ini nanti Ditolak oleh Weyi Tidak ambil pion ini kawan Memilih kudanya manuver ke peta D7 Untuk menjaga saudara Agar kalau disikat Diambil balik dengan saudaranya Tetap menjaga pion Dan putih akan berfikir ulang Untuk menyerahkan gajahnya Untuk ambil pion A4 Kalau ambil pion yang disini kawan Idenya seperti ini Kuda B berkembang ke D2 terlebih dahulu Untuk mengeliminasi salah satu kuda ini Atau menantang pertukaran kuda kawan Mungkin kuda pukul kuda disini Dan bisa diambil balik Lagi-lagi kawan Tidak ada lagi yang menjaga pion ini Kecuali kuda Kuda siap juga disikat kawan Artinya juga sama Nanti putih akan tetap menyerahkan Salah satu gajahnya kawan Hitam akan bermain dengan sepasang gajah nanti Permainan masih dirasa cukup seimbang juga Jika hitam ambil pion E4 dengan kuda langsung Tapi memilih mundur ke peta D7 Kuda B berkembang ke peta D2 Untuk perkuat posisi pion E4 nya Gajah E7 persiapan rokade Dan akhirnya Nakamura menyerahkan gajah terangnya Ambil pion A4 Diambil balik oleh kuda langsung Diambil balik langsung oleh penteng Kemudian rokade WY disini Ada penteng E digeser ke lajur A kawan Ditumpuk langsung di lajur A Disini Stockfish menyarankan menteri ini keluar ke peta C7 Mengkoneksikan dua pentengnya Menterinya juga sudah naik kawan ke baris ke 7 Tapi memilih dengan pion A5 Untuk menghentikan pion ini didorong kawan Disini menteri keluar ke B5 Mendukung bentengnya untuk ambil pion Menteri C7 Dan disini Nakamura Salah kalkulasi kawan Langsung ambil pion dengan benteng Dia tidak memperhitungkan langkah-langkah berikutnya Dari WY dengan gajah C6 Dan memaksa menteri harus meninggalkan peta A5 kawan Nanti baku hantam benteng disini Dan menteri mundur ke peta B4 Mungkin inilah yang terkalkulasi kawan Pion D5 Discover attack Nakamura ambil gajah E7 Dan benteng pukul benteng Diambil balik Dan Nakamura kalah kualitas perwira kawan Menteri ambil balik benteng putih A5 Kemudian disini kuda bergerak ke D4 Ancam gajah bisa mendapatkan kuda Stockfish disini menyarankan kuda ini ke peta E5 Untuk menjaga gajahnya Menghindari tekanan dari menteri Tapi WY memilih dengan langkah menteri A1 skap Idenya seperti ini Ini akan memaksa blokade dengan kuda F1 kawan Dan disini gajah ditarik mundur ke B7 Menyerahkan kudanya Dan gajah siap di reposisi Untuk memberikan ancaman skakmat kawan Menteri ambil kuda D7 Gajah A6 Pion H3 Memberikan ruang bagi raja Terlebih dahulu disini WY memilih dengan pion D Pion E4 Pilihan terkuat Daripada langsung ambil kuda ini Gampanglah kuda ini masih bisa diambil Di langkah berikutnya Raja langsung bergerak kawan ke H2 Dan menteri ambil kuda F1 Lanjut WY Dan disini Dia sudah sadar bahwa beberapa langkah sebelumnya Merupakan langkah kesalan Dimana tadi Langsung ambil pion A5 kawan dengan benteng Sekarang Hikaruna Kamura Kalah kualitas perwira Tapi Hikaruna Kamura masih mencoba Berharap bisa menahan remis Dia melakukan pengorbanan kuda kawan Yang ternyata langkah ini adalah langkah kesalan juga Berharap seperti ini kawan Diambil oleh pion Maka bisa mendapatkan posisi serang kawan Dengan gajah D4 Dan dalam posisi remis kawan Sulit bagi para perwira lain Untuk mencoba backup petak G7 ini Harus dengan benteng Tapi ada ancaman skak disini kawan Terpaksa nanti benteng ini juga Turun naik turun naik Dan permainan bisa berakhir remis Tapi sayangnya Yang tidak terkalkulasi lagi oleh Nakamura Adalah gajah C8 kawan Posisi menteri Posisi kuda ini Berada satu diagonal Kuda jatuh di langkah berikutnya Jika menteri menghindar Tapi Nakamura memilih kuda Ambil benteng Gajah ambil menteri Kuda ambil gajah Dan disini berlanjut dengan Pion F5 Untuk perkuat rantai pionnya Membuka ruang juga pergerakan Bagi raja agar segera naik Disini pion B4 Masih berharap dengan gajahnya Mungkin ke petak D4 Menjaga pion disini Tapi sulit kawan Pergerakan menteri ini sangat luas Bisa saja nanti mengancam sekaligus Dua perwira ini Kita lihat saja pion F4 Berharap diambil Dan bisa mengambil pion yang disini Pion yang disini Bisa lolos nanti Oleh karena itu disini Gajah D4 Dimainkan Pion E3 Pion F pukul pion E3 Pion F pukul pion E3 Gajah ambil pion E3 Menteri F5 Serang kuda Dan kuda Tidak mempunyai banyak pilihan Untuk pindah kawan Kalaupun pindah kesini kawan Ancamannya Ya ada disini Menteri akan ke petak E5 Sekaligus gajah yang disini jatuh Sama saja Kalau kuda ini Pindah kesini kawan Ancamannya Double disini kawan Ancam kuda Ataupun ancam petak Maksud saya petak E5 ini Terhadap gajah Bisa jatuh juga Salah satu perwira Memilih dengan Pion B5 Menyerahkan kudanya Menteri ambil kuda D7 Pion B6 Dan disini Menteri D6 Sekaligus gajah terlebih dahulu Raja mundur ke G1 Raja hitam mulai naik Gajah D4 Berkoneksi dengan pionnya Berharap bisa menahan Menteri kawan Dan disini Sentralisasi Menteri D5 kawan Hentikan laju pion Hentikan laju pion D laju B juga Dan Menjaga posisi Rajanya Agar aman Memberikan jalan Nanti di petak-petak terang Terus maju Untuk memberikan dukungan Menterinya Raja F2 Pion G5 Pion G4 Menteri bergerak ke E4 kawan Disini Raja G3 Raja hitam Langsung naik Ke petak E6 Tidak terburu-buru Melakukan skak juga Disini Raja F2 Raja hitam D5 Bergerak pada petak-petak terang Terus kawan Menyelinap Nanti petak C4 Kemudian Bergerak terus Untuk mendekati Posisi Raja putih Raja G3 Raja C4 Dan Nakamura Menyerah di langkah G43 Tak perlu Saya lanjutkan lagi kawan Posisi petak B7 Masih cukup aman Dikawal oleh menteri Dan Raja nanti Tinggal mendekati Raja putih Membantu menterinya Memojokkan Raja putih Dan bisa ancaman skakmat Masih cukup jauh juga Dari ancaman skakmat Putih masih bisa Membuang Para pion-pionnya Untuk memperpanjang Permainan Tapi percuma juga Kita lanjutkan Oke itulah kawan Game terakhir Dari Hikaru Nakamura Dari semua permainan Hikaru Nakamura Yang dia mainkan Di babak knockout Ini kawan Dia mendapatkan 5 kali kemenangan 5 kali remis Dan 1 kali kalah Di game terakhirnya Menghadapi Weyi Di partai final Kawan Oke itulah kawan Permainan Hikaru Nakamura Di game terakhir Kalah kawan oleh Weyi Semoga permainan Dari kedua pemain Dan ide-ide Dalam permainan Kanal attack Dalam permainan Shishla Defense Bisa jadi bahan referensi kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh